Kalau ada ketemu, kadang-kadang tidur itu ketemu satu kata saya bangun, saya tulis itu lagi. Yang penting lagunya begini, gini-gini, nadanya gitu. Nanti kata-katanya ya itu, kalau lagi jalan, begitu. Ketemu kata ini saya tulisnya. Memang ada perjalanan panggilan saya, itu saya, ini keluarnya ini lagu, sampai akhir jaman. Ini tadi dengan cerita awal-awal, tadi dengan keluarga, semua itu. Ini keluarnya disini, mengenai proses panggilan. Nah, kalau kalian buka halaman nomor 2.15, Cahaya Hidupku, dan nomor 4.65, Aku Dengar Bisikan Suaramu. Nah, itu pengarangnya adalah Suster Katrin, gitu. Nah, sekarang kita masuk, Suster ya, ke soal ini. Ini Suster kan, jadi awalnya begitu ya, disuruh belajar, disuruh belajar, gitu kan. Terus akhirnya jadi mencipta laku. Saya pertama belajar dirigen, belajar vokal, belajar dirigen, dari... Belajar semua, gitu? Belajar semua, gitu. Belajar musik, ilmu harmoni, gitu. Sambil kerja di PML. Sambil kerja di pusat musik, liturgi. Jadi, dari situ, saya sambil membantu untuk memperbaiki lagu-lagu dari mana-mana yang masuk. Maksudnya apa ya, memperbaiki? Memperbaiki lagu. Ada lagu. Oh, gimana ini? Saya mau cerita terakhir. Lagu orangnya kan ada nyanyian. Ini tidak baik. Ini, pokoknya arah ini ke sini, harus diperbaiki nadanya, harus perbaiki tekstnya. Jadi, macam itu. Nah, itu saya bantu. Bantu itu sekarang, yang akhirnya buku Mada Bakti itu. Yang ini, hasil? Hasil perbaikan. Oh, jadi Suster ikut juga dalam tim yang mempersiapkan Mada Bakti ini? Oh, oke. Yang pertama kalau saya lihat. Oke, oke. Edisi pertamanya itu. Edisi pertama. Ini sudah kedua, itu sudah direvisi. Jadi, mungkin dirapihin ya lagu-lagu yang... Lagi-lagu yang... Lagu-lagunya dikasih nada yang benar. Jadi, bisa dinyanyikan. Lagu-lagunya dari luar masuk. Masuk, lalu dikumpulkan. Dinyanyikan bersama. Oke. Caranya ini caranya. Kami nyanyikan bersama, ini masih baik. Ini tidak baik. Jadi, dari situ diperbaiki lagi. Jadi, saya ikut memperbaiki. Memperbaiki. Oke. Nah, itu yang bagus-bagus. Yang itu dimasukkan di dalam. Mereka buat buku Mada Bakti. Jadi, di pengelompokannya juga. Pengelompokan. Oke, oke. Oke. Terus, Suster boleh cerita sedikit apa lagu-lagu. Seperti apa yang Suster ciptakan. Lalu, mungkin ada beberapa yang Suster mau share spesial. Ya, saya memang pertama, saya hanya coba-coba saja. Karena waktu itu mereka, sebelum saya kerja di PML ini, saya masih ada di Jalan Solo di mana Suster kita sambil mempersiapkan diri untuk kerja di PML. Tapi, sebelumnya saya kan belajar musik teori itu, masih sering ke PML untuk belajar itu. Tapi, untuk kerja di PML itu belum. Lalu, mereka kan mengadakan gereja, mengadakan perlombaan. Romopri membuat perlomba, membuat lomba lagu. Tapi, mereka belum tahu saya bahwa saya, saya bisa gitu tuh. Mereka belum tahu. Oke. Jadi, mereka minta supaya siapa yang punya minat untuk mengarang lagu. Jadi, kita adakan lomba, siapa yang lebih baik. Lalu, di situ dibuatlah. Banyak orang sudah tahu, tapi saya tidak lewat surat, tapi lewat. Lewat apa. Siapa belum, katanya ada lomba lagu. Yaudah, saya coba-coba aja. Oke. Saya coba-coba, dan itu malam hari loh saya ketemu. Inspirasi. Inspirasi itu malam hari. Waktu mau ke toilet, waktu itu. Waktu itu saya berlain. Kalau ada ketemu, kadang-kadang tidur itu ketemu satu kata, saya bangun, saya tulis lagi. Yang penting lagunya begini, gini-gini. Nadanya, gitu. Nanti kata-katanya, ya itu. Kalau lagi jalan, begitu. Ketemu kata ini, saya tulis. Itu. Jadi, Jadi, tiba-tiba. Bagi inspirasinya bisa datang kapan aja, ya? Jadi, selalu siap ini doang kertas. Selalu siap. Tapi, ya, karena dalam kepala saya itu ada rendung-rendungan, toh, harian itu. Kadang-kadang dari Injil. Kalau Injil yang menarik, nah itu biasanya saya terbawa terus. Terbawa terus dari, kadang-kadang 2-3 hari atau 3-4 hari. Mengiang-ngiang. Mengiang-ngiang. Terus itu, itu Injil itu. Betul-betul. Jadi, itu Injil Yohanes. Kalau saya tidak salah, 15 itu. Yang ini, 2-15 ya? Ya, mungkin. Eh, bukan. Yang aku dengar pisikan suara. Aku dengar 4-6. 4-5. 4-6-5. Aku sudah dengar suara. Itu Injil Yohanes, aku memilih kamu. Bukan kamu milih aku, aku memilih kamu. Dan itu memang, sepertinya saya terus meditasi dengan itu. Artinya, ini dalam panggilan sebenarnya. Mengenai panggilan saya. Kalau saya ngomong, nanti terlalu panjang. Itu lebih baik. Itu. Jadi, caranya begitu. Suster, boleh nyanyikan satu baib? Aduh, ini suaranya tidak beres. Tidak apa-apa, Suster. Kan kita mau dengar aslinya, nih. Lebih baik. Kamu yang menyanyi. Tidak apa, Suster. Cobain aja. Tidak, tidak bisa. Batuk, lagi batuk. Minum air dulu. Minum air dulu. Kita minum air dulu. Silahkan. Aku dengar bisikan suaramu. Menggembal lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku. Jikalah engkau mentaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir jaman aku sertamu. Wah, terima kasih banyak, Suster. Oke, oke. Ini memang ada perjalanan panggilan saya. Itu saya. Ini keluarnya ini lagu. Sampai akhir jaman. Ini tadi dengan cerita awal-awal. Tadi dengan keluarga. Semua itu. Ini keluar disini semua. Ini keluarnya disini. Mengenai proses panggilan. Bagaimana saya berrelasi saya dengan Tuhan. Ya, seperti Tuhan bilang. Kamu sebelum saya panggil kamu. Saya sudah tahu kamu ada di Bapak Pohonara tadi. Betul. Sebelum saya diperkenalkan. Saya sudah tahu kamu di Bapak Pohonara. Nah, itu kan saya merasa. Tuhan seperti mengenal hidup saya. Dan sebagainya. Dalam. Cukup dalam lagu ini. Sehingga saya tahu. Ini banyak dicintai oleh banyak orang. Lagunya. Karena mengenal. Dan untuk beberapa timah. Saya tahu. Untuk panggilan. Untuk Tuhan diangkat ke surga. Untuk. Untuk kau. Untuk apa. Semua. Saya tahu semua orang suka lagu ini. Saya tahu. Sehingga banyak orang selalu. Kalau ketemu. Catherine kamu. Ini lagi. Kalau sudah mengarang lagu ini. Pikir semua lagu itu. Nanti akan sama. Akan. Sebagus itu. Saya bilang. Aduh. Harap mereka tidak kecewa. Betul. Habis itu. Proses ini ya. Kalau seniman kan. Memang kita berkarya banyak. Terus nanti tiba-tiba ada satu atau dua yang benar-benar. Wah itu mengena sekali gitu. Dan. Ya memang seperti itu ya. Ini kebetulan. Aku dengar bisikan suaramu ini. Memang. Salah satu gitu. Karena yang tiba-tiba. Pokoknya pas. Semua orang. Tidak sebarang. Kalimat kata-kata itu. Harus. Meditasi. Makanya. Saya punya pakat. Tetapi kan itu harus dimeditasikan. Di itu. Ya. Dan harus dipertanggungjawabkan. Kan ditanya. Kalau saya kerja di PML itu. Mereka selalu tanya. Kenapa milik kata itu. Oh ini gak sesuai dengan liturgi. Gak sesuai dengan Injil. Kitab suci. Gak sesuai dengan. Bukan teologi. Ya apa itu. Kalimat. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi liturgi kali ini. Saya jaga hati-hati. Cukup hati-hati untuk. Mengarang sebuah lagu. Begitu tempel aja gitu. Ya. Gitu saya. Terima kasih. Dengan cerita ini. Kalau saya nyanyi lagu ini. Saya jadi. Bisa lebih. Memasuki lagunya. Karena saya tahu. Backgroundnya. Musik ini. Jadi kalau mengarang lagu. Itu harus. Keluar dari dalam. Betul. Setuju. Itu kan karya seni ya. Gak bisa di. Ya. Dibantu juga dengan. Kalimat. Pinjam kalimat. Kadang-kadang. Pinjam kata-kata dari. Buku kayak boleh. Tapi. Keluar dari. Dari hati. Dari hati. Oke. Boleh. Terima kasih suster. Lalu. Selain. Ini kan yang best seller gitu ya. Terus suster. Ada suster selain ini. Suster. Membuat lagu apa. Apa lagi ya. Gitu. Oh lagunya ya. Apa tadi. 2015 itu. Yesus telah bersabda. Oh itu hasil dari kami. Hasil dari. Lokak. Bukan lokak karya. Apa itu. Lokak. Lokak karya. Lokak karya ya. Kami dikali. Dikali orang. Kami kerja sama. Jadi para pemusi diundang semua. Untuk bersama-sama. Di. Dikali orang. Kami. Membahas soal musik. Membahas soal musik. Oke. Ya. Akhirnya. Satu hari. Kami diminta. Dalam grup itu. Semua rumo-rumo. Rumo dan awam juga. Bilang. Coba kita masing-masing. Kita membuat. Satu lagu. Gitu. Sesuai dengan apa yang kita dengar. Disini. Disini. Artinya. Dengan teori-teori yang kita sudah dapat selama ini. Kami satu minggu. Ya. Satu minggu disitu. Oh. Kayak workshop ya. Ya. Workshop lah. Jadi. Belajar membuat lagu. Ya. Belajar membuat lagu. Diajari dari awal. Sampai bagaimana mengolah dari inspirasi sampai jadi lagu. Oke. Dari itu sampai gamelan semuanya itu. Akhirnya. Ya. Saya buat lagu yang itu. Yang ini tadi. Yesus telah bersabda. Yesus telah bersabda. Itu semua Injil. Itu dari Injil juga. Tuhan telah bersabda. Itu apa ya. No. 215 itu. Oh. Yang 215 itu. Judulnya. Cahaya hidupku. Eh. Cahaya. Judulnya. Cahaya hidupku. Ah. Tapi ceritanya tentang Yesus. Telah. Eh. Ini kalimat pertamanya. Yesus telah bersabda. Seharusnya. Ambil. Ambil judulnya dari. Cahaya sebenarnya. Oh. Tapi mereka. Sudah menulis begitu ya. Sudah. Jadi sebenarnya judul aslinya. Judul aslinya itu. Yesus telah bersabda. Supaya orang langsung. Cari itu gampang gitu. Untuk menggap. Memudahkan. Tapi entah kenapa ini jadi cahaya hidupku. Ini itu. Mungkin. Judul saya kasih. Bukan mungkin lagi. Judul saya kasih. Karena itu merupakan puncak. Klimaks dari lagu. Maka saya tulis. Cahaya hidupku. Tapi akhirnya. Mereka ngomong. Kami ngomong-ngomong lagi. Dalam pertemuan. Bahwa seharusnya. Kalau lain kali buat lagu. Kita jangan ambil. Yang seperti itu tadi bilang. Yang saya tersentuh. Kalimat puncak. Akhirnya kalimat dari. Klimaks lagu. Bukan itu. Ambil dari judul awal. Kata awal. Kalimat awal. Jadi kalau kita ngomong lagu. Baiknya judulnya itu. Kata awal. Dari syair lagunya. Seperti itu tadi. Yesus. Saya baru tahu juga itu. Baik. Cuma saya tidak usah nyanyi. Oke. Wow. Terima kasih banyak. Tadi saya hanya berhenti di musik saja. Tapi yang kemana-mana itu saya belum. Oh iya. Boleh-boleh. Boleh-boleh sudah. Oh. Saya dari. Oh iya. Dari pusat musik tadi. Saya kemana lagi ini. Saya lupa. Ya ke Flores. Ke Flores. Dari. Benar ya. Dari pusat musik saya. Diutus ke Flores yang pertama kali. Untuk buka rumah. Untuk buka rumah yang pertama kali dipagal itu. Oh oke. Itu kami empat orang. Saya. Sustra Fero. Sustra Yuli. Samsim. Almarhum. Dua-duanya. Sustra Ines. Sustra Franka. Almarhum. Dari Italia. Kami sama-sama. Kami lima orang. Kami membuka rumah baru. Dipagal. Jadi diundang oleh OVM. Perancis kan. OVM. Untuk buka di sana. Dan itu saya cukup lama. Dari situ. Kami bantu. Saya dengan Mudika. Saya bekerja dengan Mudika. Artinya. Saya tanggung jawab dengan Mudika. Waktu itu. Mudika. Pagal. Mudah-mudah di Katolik. Oh oke. Bukan Katolik di luar. Tapi ke paroki itu. Gretel itu. Dengan paroki. Orang muda di paroki. Orang muda di paroki. Oke. Jadi. Tugas saya itu melatih core. Jadi. Sebelum melatih itu. Saya ketik lagu. Dulu kan ketik dengan mesin biasa. Satu fotokopi. Atau fotokopi. Dan itu. Pulang banyak waktu juga itu. Jadi di jili. Di buku. Semua. Belum pakai komputer ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah itu. Jadi tugas saya itu. Kalau ada tugasnya itu. Hampir rata-rata. Waktu itu memang mendekati Natal. Oh. Dan itu cukup kerja. Cukup lumayan. Dan mulai terkenal. Orang mulai terkenal dengan. Lagu-lagu yang. Yang Eropa punya lagu. Memang sudah tahu sih lagu Eropa. Sudah mereka banyak yang tahu. Tetapi artinya dibangkitkan lagi. Selama ini kan banyak lagu mangarai. Oke. Apa ini? Sudah. Suara apa ya? Terusnya ada. Ada sesuatu. Ada teong-teong. Nah. Gak apa-apa. Gak apa-apa sudah. Oke. Lepas waktu. Oke. Enggak. Sudah itu. Ya. Terima kasih ya Suster. Kita sudah bincang-bincang banyak. Terima kasih sudah sharing. Tentang pengalaman panggilan Suster. Terus menceritakan. Dan menambah pengetahuan kita. Tentang ini. Kuma ngebati. Ya. Saya senang sekali. Karena dengan ini kan orang jadi tahu. Bahwa ya memang inilah karisma. Bagian dari karisma FMM. Apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Untuk gereja dan dunia. Ya kita lakukan gitu. Ya. Saya hanya bantuan itu saja. Bukan hanya Mada Bakti. Tapi saya lagu anak-anak. Lagu anak-anak juga ada. Oh. Jadi mereka sudah cukup banyak. Ada juga ya. Sudah dimasukkan. Oke. Oke. Nah Suster untuk penutupnya hari ini. Mungkin Suster bisa mau ada sedikit. Satu dua patah kata. Atau wajah. Atau pesan. Buat anak-anak. Orang-orang muda kita. Yang mungkin sedang berpikir. Atau merenungkan kemungkinan panggilan menjadi suster. Atau menjadi FMM. Mungkin ada satu dua patah kata. Atau apa. Pesan buat orang muda deh. Untuk masuk biara itu. Ya mau dikatakan gampang. Atau tidak gampang. Sulit. Atau bagaimana. Tapi yang penting. Kamu merasa ada panggilan. Nah itu. Yang penting. Merasa terpanggil. Jadi bukan ikut arus. Ya toh. Bukan ikut-ikutan. Oh teman saya masuk biara. Saya masuk biara. Jadi bukan itu. Jadi. Ya tapi mungkin bisa disempurnakan. Artinya bisa dimurnikan. Bisa dimurnikan dalam biara. Tetapi bagus kalau punya keyakinan sendiri. Saya mau masuk biara. Karena kalau ada merasa betul panggilan. Tapi bukan karena takut. Terus terang. Ada yang takut karena tidak mau menikah. Takut menikah. Nah itu ada yang karena itu. Jadi. Wah. Lepas saya masuk. Lalu ada yang. Senang-senang. Oh di biara. Karena saya pernah dengar bahwa. Di biara itu saya. Hidup enak. Hidup enak. Makan enak. Oh makan apa. Lalu ketemu. Itu saya bisa lihat. Kalau misalnya makan dengan saya. Kalau orang datang. Oh makannya tidak enak. Nah itu saya sudah tahu bahwa. Dia ini punya motivasinya itu. Ya memang bisa sih. Kita menilai bahwa itu tidak enak atau tidak enak. Atau enak. Tetapi ada saat-saat tertentu. Di mana kita bisa melihat bahwa. Ini sebenarnya tujuannya lain ya. Ya tuh. Bukan untuk itu. Oke. Oke. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih banyak sister. Oke sahabat muda. Terima kasih ya. Hari ini. Semoga perbicaraan kita berdua. Bisa membantu kalian-kalian. Untuk. Merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan mencerna apakah panggilan Tuhan untuk masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.